Intro Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 295 versi manganya Mari kita langsung saja ke videonya Setelah Aida dan Goda berhasil kabur dan menculik Amado Sekarang Kawaki baru sampai di tempat Walaupun Kawaki terlambat tetapi dia mengetahui Tanda cakar kode bajingan itu dia ada disini? Kawaki maaf tapi bisakah kau menghilangkan itu dengan sukunah hikona milikmu? Jadi dia tidak akan datang menyerang lagi kesini Aku perlu bertanya sesuatu ke Amado dimana dia? Kata Kawaki Lalu disini si Kamaru menjawabnya Entahlah dia mungkin sudah mati Apa? Kata Kawaki Karena terkejut Kita ke scene dimana Amado diculik Hei padua Lama tak bertemu Kata Daemon Kode Sial Daemon juga Tidak ada tempat untuk lari sekarang Jadi apakah kau menyerah? Kata Kode Apa yang terjadi setelah melepas limitermu? Apakah kamu akan memunuhku? Mungkin Kata Kode Lalu disini Amado mengatakan Bagaimana itu berarti siapa yang akan pergi bersama dengan ini? Jika mereka tahu mereka akan dibunuh Kau akan bebas dari rasa sakit dan mati dalam damai Jasa-jasa itu hampir terlalu baik untukmu Kau punya kecenderungan untuk pergi jauh Apa yang akan kau lakukan jika aku mati? Karena kau menyiksaku Kau akan dalam masalah Kata Amado Hentikan omong kosong ini Saya kesal untuk memulainya Memang yang berarti resikonya bahkan lebih tinggi Dengar Aku punya sedikit penawaran untukmu Aku akan segera menghilangkan limiter itu Tanpa perlawanan sebagai balasannya Tolong Aku mohon hanya ampuni nyawaku Kata Amado Hmm Betapa menyedihkan Terutama di akhir permainan ini Apakah kau tidak punya harga diri Amado? Kata Kode Maaf Tapi saya tidak tertarik dengan konsep yang sangat tidak berguna Mari kita berhenti buang-buang waktu lagi ya Hmm Kode Kau selalu mendapat balasan ya kan? Lakukan saja Pak Tua Daripada terlibat dalam obrolan kosong Lalu akhirnya Karena tidak punya pilihan Amado Mengatakan Disini tidak ada aturan berbusana Dan tiba-tiba Terjadi ledakan Dan ternyata itu adalah ledakan Bahwa limiter kode telah dilepaskan oleh Amado Putih Kata Daemon Ini bagus Rasanya aku tidak akan kalah dari siapapun Dan akhirnya Limiter kode telah dilepaskan oleh Amado Namun kemudian Ternyata kode Mengkhianati kesepakatan dengan Amado Maafkan aku Amado Luka kamu itu sakit kan? Saya baik-baik saja Jadi biarkan aku membebaskan kamu sekarang juga Dari penderitaan kau Disini kode akan menyerang Amado Benar-benar orang yang tidak bisa dipercaya Selamat tinggal Amado Bahkan ilmuwan jenius Sansu Amado Dalam berada belas kasihan mereka Kata Pak Aida ada pesan Ini tentang Kawaki Dan tiba-tiba Aida langsung terkoneksi ya Dengan perkataan Amado Ya ada apa dengan Kawaki? Kawaki adalah kartu as bagiku Jika Konoha mencoba untuk meninggalkanku seperti sekarang Atau mereka mencoba melenyapkanku Apa yang kau maksud? Aku tidak paham Kata Aida Abaikan dia Dia mengertak karena putus asa Hanya untuk mengulur waktu Kata kode Kode Aku sedang berbicara padanya Jangan mengganggu Kata Aida Ini bodoh Apakah kau benar-benar akan ditipu oleh bajingan pembual yang suka bicara halus ini? Dia hanya memanfaatkanmu untuk kepentingannya sendiri Apakah kau tidak mendengarkanku? Kata Aida Sudah ku bilang Jangan mengganggu ku Maaf Tapi orang ini juga masuk dalam daftar balas dendamku Kau juga sudah memintaku untuk mengecualikan Kawaki Kau tak punya hak untuk menyangkalku atas orang ini Kata kode Dan tiba-tiba disini Aida memerintahkan Daemon Hei sekarang Jangan terlalu dibawa Oke Dan ternyata Niatku untuk memunuh menjadi dipantulkan Akhirnya Kode tidak berhasil memunuh Amado berkat Daemon Turun kemari Dasar bajing tit pengecut Kode Barusan apakah kau menyerang adik kecilku Dengan niat memunuh Itu tuduhan yang sangat-sangat salah Bukankah kau yang menjebakku sejak awal? Aku memeringatkanmu sebelumnya Jika kau akhirnya menjadi penghalang bagi kami Aku akan mengesirmu Tunggu dulu Penghalang aku? Apakah kau masih tidak paham kode? Aida baru saja menerima undangan Konoha Sudah ada kesempatan baginya Untuk segera menekati Kawaki Tapi jika Aida terus bersamamu Seperti sekarang Kesempatannya mungkin akan sia-sia Jadi bagaimana kau tidak menghalangi? Kata Amado Diam Amado Dengan semua omong kosongmu Kau tidak bisa terus mencoba menipu Aida Lalu mencoba menjebakku Taktikmu tidak akan berhasil menipu? Aku baru saja menyatakan fakta Aku bilang diam Dan disini kode siap menyerang Amado Dan tiba-tiba Apa kau bodoh? Daemon langsung memantulkan kode Jika kakak mengatakan jangan Maka berhentilah Idiot yang tidak dapat memahami hal sederhana tersebut Harus dimusnahkan Kau paham kode? Dan akhirnya disini kode akan melawan Daemon Lalu kita ke scene dimana? Naruto, Sasuke, dan Boruto Jadi tidak peduli siapa itu Mereka akan menjadi budak tawanan Apa maksudmu dengan itu? Aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi Dan ketika saat itu tiba Kau juga akan paham Apa dia salah satu sebok yang tersisa seperti kode? Aku tidak tahu semua detailnya Tapi Amado bilang Dia termasuk di antara sebok yang dimusnahkan Ada beberapa dari mereka Yang jauh melampaui Jigen dalam hal kekuatan Kata Shikamaru Aida mungkin salah satu dari mereka Amado bahkan terkejut dengan keberadaannya Dan juga kejahatannya Dia lebih buruk lagi Tapi tidak hanya Aida Yang jadi seputuk kode Apa? Selama pertempuran tadi malam Ada seseorang yang dibakai kode Untuk konter kawaki ketika dia terbojok Dan dia bukan Aida Tidak salah lagi Setidaknya Ada satu musuh sebok lainnya Kata Shikamaru Itu saja dari ujian Dan saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu saja Mimin tetap minta dekukan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Cek 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 123 dicoba Jadi itulah teman-teman Boruto episode 295 versi anime nya Luar biasa sekali Karena disini Amado telah diculik oleh kode Dan pada situasi yang sangat sulit sekali Akhirnya Amado tidak punya pilihan selain Melepaskan limiter Atau pembatas kekuatan di tubuh kode Dengan kalimatnya sangat Luar biasa sekali ya Intinya yang tidak pakai busana lah Saya juga lupa Akhirnya Si kode Sudah terbebas dari limiternya Dan sekarang dia sudah menunjukkan kekuatan aslinya Dengan Merubahnya warna rambutnya Menjadi putih Kalau misalnya Son Goku Itu ultra insting ya Jadi mungkin ini Amado Menyerupai ultra insting ya Buat kode ya Ya kita lihat saja lah Kita lihat saja nanti ke depannya gimana Apakah Boruto atau Kawaki bisa mengalahkan kode Dan apalagi Chapter 80 Akan terbit ya sebentar lagi Walaupun beberapa minggu lagi Tapi saya juga tidak sabar untuk Menunggunya Dan ingin membacanya juga Karena Boruto menutupkan api yang biasa ya Tidak ada yang Memantunya Mungkin Sarada atau Sasuke Yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya Oke teman-teman Mungkin itu saja dari saya Saya Alkiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton